Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu sampaikan berhari bahwa ter-aid dengan tindak pidana ini kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti-Terror Point dimana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang bisa laksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database sekali lagi tersangka atas nama Almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror kemudian bukan wujud daripada blood wall ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri kemudian tidak teroptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim dan satu lagi yang menjadi catatan tidak ada aktor yang ada di belakangnya selamat menikmati